Untuk menyelesaikan soal deret geometri dengan UN 6 x 3 pangkat min N ini, maka perlu kita lihat tergantung nilai R-nya. Ya, SN sama dengan A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurangi R, tentu saja ini untuk R kurang dari 1. Adapun untuk R yang lebih dari 1, kita menggunakan rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 per R dikurangi 1, ini untuk R lebih dari 1. Maka dengan mengetahui R tersebut, kita bisa menggunakan salah satu dari rumus ini tentunya. Oke, kita misalkan, yang pertama adalah dari U1, kita lihat di sini, yaitu 6 dikali 3 pangkat min 1, berarti 6 dikali 1 per 3 sama dengan 2. Untuk U2 adalah 6 dikali 3 pangkat min 2, 6 dikali 1 per 3 pangkat 2, yaitu 9. Sehingga, kita peroleh 6 per 9, kita sederhana menjadi 2 per 3. Oke, dari U1 dan U2 ini, maka tentu kita bisa mendapatkan nilai R, ya. Di mana R adalah U2 per U1, sehingga kita peroleh 2 per 3 per 2. Sama dengan 2 per 3 dikali 1 per 3, maka, ya, ini 1 per 2 maksudnya, ya. Ini kita hapus dulu, 1 per 2 ini, ya, 1 per 2, sehingga diperoleh adalah 1 per 3. Nah, ternyata R-nya adalah kurang dari 1, 1 per 3, sehingga kita gunakanlah rumus ini tentunya, yaitu rumus yang pertama. Oke, rumus pertama kita gunakan. Sehingga, dengan rumus pertama ini, kita ingat, Sn, ya, adalah A. A-nya adalah di sini sama dengan U1, yaitu 2 dikali 1 dikurangi R-nya 1 per 3 dipangkatkan N, per 1 dikurangi 1 per 3, sehingga kita peroleh 2 dikali 1 dikurangi, 1 per 3, 3 pangkat min 1 dikali N, berarti 3 pangkat min N. Per 1 dikurangi 1 per 3, berarti 2 per 3. Oke, maka Sn sama dengan, nah ini, 2 dikali, nah ini kita naikkan ke atas menjadi 3 per 2 dikali 1 dikurangi 3 pangkat min N. Oke, sehingga diperoleh, kita coret 2-nya, sehingga kita dapatkan 3 dikali 1 dikurangi 3 pangkat min N. Oke, maka inilah jawaban dari soal ini. Sehingga jawaban yang tepat adalah D. Oke, sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya.